Terima kasih telah menonton Mereka telah memasuki hari ketiga latihan setelah hasil ciamik di seri kedua, pelatih persebaya, Aji Santoso, secara perlahan mengatur ritme lagi agar anak asuhnya bisa melewati beri Liga 1 dengan mulus Selama pekan ini, dia masih akan memberi porsi latihan ringan sampai pekan depan, setelah libur, kami akan sedikit ada maintenance con di Tioning sampai Sabtu Setelah itu kami nanti ke latihan taktik Saya akan banyak membenahi pertahanan maupun penyerangan sebelum menghadapi seri ketiga nanti, ungkapnya Masalahnya, seri ketiga akan digelar dengan jadwal yang padat Seluruh tim kontestan harus menjalani 8 pertandingan, mulai pekan ke-12 hingga pekan ke-19, hanya dalam waktu 5 minggu, artinya, hanya ada jarak antar pertandingan selama 3 sampai 4 hari saja Hal ini tentu menjadi tantangan buat tim kontestan Lantas, langkah apa yang akan ditempuh oleh Haji Santoso menyiasati situasi itu? Saya sudah menyampaikan ke pemain, untuk seri ketiga ini lebih padat dan banyak pertandingan Waktu recovery juga lebih berkurang Kemungkinan besar akan ada rotasi, ujar legenda Persebaya Surabaya itu, rotasi pemain memang menjadi kebijakan yang harus dilakukan oleh pelatih dengan situasi jadwal padat Jika tidak, kondisi kebugaran pemain jadi taruhannya Belum lagi, pemain juga rawan cedera bila terus dipaksa berlaga Tidak mungkin dalam 8 pertandingan pemain akan stabil semuanya dengan waktu recovery yang sangat sedikit Ini sekarang bagaimana seorang pelatih bisa mengatur irama pemain supaya bisa maksimal terus di dalam pertandingan, kata Haji Perbandingan Rasio Gol Jose Wilkson Top skor Persebaya Surabaya bisa lebih buas di Biri Liga 1 2021 Berikut perbandingan Rasio Gol Jose Wilkson Top skor Persebaya Surabaya bisa tampil lebih moncar di Biri Liga 1 2021 Jose Wilkson merupakan top skor Persebaya Surabaya hingga seri kedua berakhir Striker asal Brazil tersebut berhasil mencetak 5 gol dari total 9 pertandingan yang telah ia lakoni berseragam hijau-hijau Dari total 5 gol tersebut, 2 diantaranya dicetak oleh Wilkson dari Titik putih, rasio gol yang dimiliki oleh Jose Wilkson kini berada di angka 0,55 gol per laga Pemain berusia 29 tahun itu sejatinya punya rasio gol apik di laga pramusim lalu Dari total 3 laga pramusim yang ia lakoni 8 gol disarangkan ke gawang lawan Catatan itu membuat Jose Wilkson setidaknya akan mencetak 2,6 gol per laganya untuk Persebaya Surabaya Artinya Jose Wilkson bisa lebih buas musim ini jika mampu tampil dalam performa terbaiknya Perbandingan rasio gol yang dicetak oleh Jose Wilkson di Bery Liga 1 2021 memang tak sebaik di laga pramusim Selain karena level tim yang dihadapi, sejumlah masalah seperti kebugaran hingga cedera juga sempat dialami oleh Wilkson Wilkson pernah dicadangkan oleh pelatih Aji Santoso akibat masalah kebugaran di laga melawan PSIS Semarang Terakhir, Wilkson harus absen pada laga derby jati melawan Arema FC pada 6 November 2021 lalu Absennya Wilkson karena sang striker mengalami cedera pada laga sebelumnya Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memastikan bahwa striker asing, Jose Wilkson yang sedang pemulihan dari cedera terus mengalami peningkatan positif Bahkan, Aji menyebut bahwa striker asal Brazil itu sudah sembuh total, siap dimainkan di seri 3 Liga 1 2021 yang akan bergulir sejak pertengahan bulan ini Terima kasih telah menonton!